Saya kira kita harus objektif ya. Jadi 37 nama yang disampaikan Jenderal Benny itu, mereka semuanya adalah anggota jamaah Ansaruddaullah. Memang mereka dulu sebelum bergabung, sebelum berbaikat kepada jamaah Ansaruddaullah adalah anggota FPI. Tetapi pada saat dia ditangkap dan diproses hukum dengan undang-undang terorisme, status mereka sudah menjadi anggota jamaah Ansaruddaullah. Yang kita tahu mereka ini organisasi proisis di Indonesia. Jadi saya selaku akademisi selalu ketika ditanya teman-teman selalu bilang bahwa FPI tidak terkait dalam konteks sebagai organisasi. Bahwa ada orang FPI yang kemudian setelah dari FPI dia kemudian berpindah ke jamaah Ansaruddaullah, itu soal lain. Itu sama saja misalnya dengan organisasi EG, ada orang anggota organisasi EG, kemudian setelah itu dia ikut JAD, maka kemudian organisasi EG-nya kemudian disebut-sebut lagi. Saya kira kita tetap harus objektif ya. Tetap harus menjaga objektifitas bahwa memang yang ditangkap itu, yang 37 itu sudah bukan anggota FPI. Mereka pernah di FPI, tetapi pada saat ditangkap dia menjadi bagian dari jamaah Ansaruddaullah, yang sudah jelas-jelas proisis di Indonesia. Sebenarnya kalau kita mau urusan ini segera clear, saya setuju dengan Bang Nasir Jamil, biarkan Komnas HAM saja yang kemudian sekarang menjadi penengah dan memberikan informasi yang clear. Saya kurang sepakat dengan demonisasi. Demonisasi itu membuat seolah-olah sebuah organisasi ini serem. Anak itu bertentangan menurut saya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sekarang mungkin korbannya FPI. Berikutnya kan kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti demonisasinya bisa ke partainya Bang Nasir kan repot tuh. PKS misalnya. Kemudian didemonisasi. Ini saya kira janganlah begitu. Ini imbuan pada dua pihak ya. Kepada teman-teman FPI, juga jangan kemudian menganggap bahwa versi FPI lah yang paling benar. Mari kita tunggu. Karena kan rekonstruksi berjalan. Komnas HAM bekerja. Maka nanti akan kelihatan. Yang kebenaran yang mana. Tapi sekali lagi Mas Indra, kalau kemudian kita bicara soal radikalisme, JAD itu mengambil kader dari mana-mana Mas. Saya ambilkan contoh. Almarhum Bahru Naim. Almarhum Bahru Naim itu pentolan. Pentolan ISIS di Surya yang sudah meninggal. Dulu sebelum bergabung dengan JAD dan kemudian terbang ke Surya, dia adalah anggota Hisbutahrir Indonesia. Tapi kan kita tidak bisa bilang bahwa HTI itu pro-pengeboman. Karena strateginya beda. Strateginya beda. HTI misalnya berjuang dengan model-model ideologi, pemikiran. Sementara JAD melakukan tindakan sampai pada pengeboman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.